Oke, kita akan belajar tentang rumah adat, mengenal rumah adat, mohon maaf, mengenal rumah adat. Anak-anak ini yang disebut rumah adat Joglu, rumah adat Joglu. Nah, rumah adat Joglu ini dari mana? Dari Jawa Timur. Kalau kamu pergi ke kota Sugbondo, dipikir jalan, atau mau ke Jawa Tengah, mau ke Ngawi, itu masih terdapat banyak rumah-rumah seperti ini. Kalau di kota kita, suka jarang ya, suka jarang bangunan rumah adat, suka jarang. Nah, dalam rumah ini terdapat beberapa keunikan-keunikan, kekasan. Salah satunya adalah apa ini? A, berbentuk limas. Kalau kita lihat ya. Yang memiliki dua ruang. Dalam rumah ini ada dua ruangnya. Ruang tamu, balai pertemuan, dan upacara adat itu ada di ruangan pertama di sini. Ruang belakang digunakan untuk kamar mandi, tidur, dan kabur. Jadi ada dalam satu rumah ini terdapat dua ruang. Terdapat biasanya di pintu, ya terdapat biasanya di pintu masuk, atau pintu utama yang disebut dengan makar, seluruh, gelung. Ini biasanya berupa ukiran, atau lukisan ya. Atau biasanya digunakan untuk menolak, ya karena adanya kepercayaan masyarakat Jawa itu tentang, apa, istilahnya hari buruk, hari baik, dan seterusnya mitos ya, mitos masyarakat Jawa. Oleh sebab itu terkadang ini menjadi satu hal yang harus digunakan, yaitu untuk menolak hal-hal jahat ini di dalam rumah. Pada bagian kiri, barat, didapat tempat tidur orang tua yang disebut dembil. Dembil itu tempat tidur apa mamamu disebut dembil. Ruangan ini digunakan langsung dengan ruang belakang, yang digunakan sebagai tempat melakukan kerajinan. Biasanya begitu. Sedangkan di bagian sebelah kanan terdapat dapur, tempat memasak, pendaringan, dan gudang tempat menyimpan. Nah, biasanya kalau dalam rumah-rumah adat Jawa itu, masih terdapat bagian-bagian memang kadang kita menjumpai, kalau rumah ada punya sebuah rumah, kalau punya tempatnya beras, dan seterusnya. Ada yang pernah melihat, atau punya saudara yang di rumahnya ada kotak berisi beras, kotaknya besar dan seberas gitu. Itu juga masih berarti masih tidak sejarah budaya ini. Kalau kita belum menjumpai, ngapain ditaruh di tempat seperti itu, kita sudah taruh di goni aja cukup. Ya kan? Taruh di isyaknya selesai juga. Kita cari yang praktis. Tapi untuk meneruskan budaya ini, kita juga wajib tahu, wajib mempelajari. Nah, tugas kalian anak-anak, nanti silakan membuat video pembelajaran. Silakan membuat video pembelajaran tentang rumah ada. Itu aja. Dan berikan penjelasan, keunikannya apa seperti tadi. Satu anak, satu saja. Tidak usah banyak-banyak. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.